Hai assalamualaikum selamat datang di channel Feby Wincai Seperti biasa di video kali ini aku bakal bagikan ide untuk jualan Ini bikinnya gampang rasanya enak banget Dijamin semuanya pasti bakalan suka Yang mau tau kali ini bikin apa yuk simak videonya sampai habis ya Oke langsung aja ke bahan utamanya yaitu pisang Aku pakai pisang uli Kalau teman-teman mau pakai jenis pisang yang lain boleh banget Pisang raja, pisang nangka, pisang kepok bahkan pisang tanduk pun juga boleh banget ya Untuk kulitnya kita kupas dulu satu persatu Setelah kulit pisangnya dikupas sekarang pisangnya ini mau aku belah-belah Jadi dari satu buah pisang aku belah menjadi empat bagian Nah ini pisang yang udah dibelah-belah sekarang kita bikin bumbu untuk marinasi pisangnya Ada satu sendok makan susu bubuk, sedikit garam dan juga vanila susu Tambahkan air kurang lebih 200 ml Kemudian ini diaduk rata dan ini siap untuk kita tuang ke dalam pisang Jadi pisangnya ini bakal aku marinasi dulu kurang lebih 30 menit di dalam kulkas Selagi menunggu pisangnya di marinasi aku mau siapkan untuk bahan lainnya Ini ada air yang aku tambahkan dengan es batu Kalau teman-teman nggak ada bisa ganti pakai RS Ini sebagai pencelup ya Nah sekarang aku mau bikin adonan atau tepung keringnya Ini ada 250 gr terigu Tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk Dan juga sedikit garam Aku juga tambahkan soda kue kurang lebih setengah sendok makan Dan juga setengah sendok makan vanila susu Aduk rata dan ini dia untuk adonan keringnya atau tepung keringnya sudah jadi Sekarang kita siapkan semua bahannya ya Ini ada tepung kering, ada air pencelup dan juga ini ada pisang yang tadi sudah kita marinasi Tanganku juga sudah aku cuci bersih Sekarang kita masukkan pisang ke dalam tepung kering Sekarang kita bakalan aduk pisangnya ini pelan-pelan aja sambil sedikit diremas dan diangkat-angkat kayak gini Sebelum kita masukkan ke dalam air pencelup Jangan lupa ya tepungnya itu kita Apa sih ini namanya kita ketok-ketok dulu ya Supaya nggak terlalu banyak tepung yang menempel Lanjut masukkan ke dalam air pencelup ya Yang tadi kita kasih es batu Terus disaring Supaya airnya tuh nggak terlalu banyak menempel Lanjut kita masukkan lagi ke tepung keringnya Nah sekarang kita bakalan remas-remas Tapi jangan terlalu kencang takut pisangnya patah Jadi diremas sambil diangkat-angkat gitu Nah ini satu kali celup aja ya Ini udah keriting super banget Nah ini dia teman-teman bisa lihat super keriting cakep banget Ini bakalan langsung kita goreng aja Usahakan setelah penupungan ini langsung digoreng aja Di minyak yang sudah panas dengan api yang sedang aja Jangan didiamkan terlalu lama Supaya nanti hasil tepungnya itu bisa keriting kriuk Pada saat menggoreng Usahakan jangan dibolak-balik ya Tunggu sampai dia kokoh dulu Atau tepungnya ini kokoh baru bisa dibalik Supaya nanti keritingannya ini tidak hancur Nah kalau warnanya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan Seperti ini Ini udah siap kita angkat Dan kita tiriskan dulu minyaknya Nah ini kalau terigunya ada menggumpal-menggumpal Ini bisa kita saring ya Supaya nanti hasil tepungnya Atau hasil keritingannya itu tetap cantik Untuk pisang yang selanjutnya Lanjut goreng semua pisangnya ini Sampai selesai ya Nah ini dia pisang KFC-nya sudah mateng Dimakan polosan gini aja tuh enak banget Rasanya yang manis, gurih Terus teksturnya tuh keriuk banget Dijamin semuanya pasti bakalan suka Untuk cemilan keluarga oke Apalagi dijadikan sebagai ide jualan Ini bener-bener menguntungkan banget Karena modalnya sedikit Bahan-bahannya juga gampang banget Pasti ini menguntungkan banget Teman-teman bisa jual dengan polosan aja Atau mau dipakaikan glass sebagai toppingnya Ini opsional Jadi bisa disesuaikan aja sama keinginan pembeli Nah sampai sini dulu video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax